Intro Hai, di video kali ini aku bukan mau nge-review produk skincare Tapi mau nge-review salah satu tools yang biasanya digunakan pas kita pake skincare Apalagi kalo bukan kapas Pas pake skincare, kadang kita tuh suka bingung kan Sebenernya ini tuh butuh pake kapas atau enggak sih? Kalo misalnya pake toner, lebih baik langsung dituang di tangan, terus ditutup di muka Atau sebenernya masih butuh pake kapas? Nah, semua pertanyaan itu bakal kita jawab di video ini Buat yang masih suka pake kapas pas pake skincare, aku rasa perlu untuk nonton video ini Soalnya aku mau nge-review Silkot Maximizer Cotton Jadi dia tuh sebenernya kapas yang bisa dipake buat masker Atau juga dipake buat meresapkan skincare yang kita pake sehari-hari Nah, Silkot ini adalah teknologi resap maksimal ke kulit Dia diklaim dua kali meresapkan cairan kelembab dengan maksimal ke kulitnya Di balik dusnya ini, ada informasi yang menurut aku udah lengkap banget Di sini juga ada informasi yang ngejawab kebingungan kita tentang si kapas ini Nah, menurut penelitiannya Uni Chan, dengan menggunakan Silkot ini bisa menjaga kondisi kelembaban kulit lebih lama Jadi kalau misalnya dengan tangan, itu nilainya segini, status Terus kalau misalnya untuk masker wajah, kelembabannya bisa lebih lama, lebih tahan lama Terus ada juga dengan tepuk-tepuk tangan, terus ada juga dengan ditepuk-tepuk dan juga digunakan sebagai masker Jadi bisa bertahan lebih lama Pas pertama kali baca hasil penelitian yang Uni Chan ini, aku mikir Apakah ini trik marketing? Soalnya kan kapas tuh ya sama aja gitu, dimana-mana kapas tuh sama gitu-gitu aja Tapi sebelum ngejawab itu, aku bakal bahas dulu apa sih rahasia Silkot Apa yang ngejadiin Silkot istimewa dan beda dari kapas yang lain Nah, Silkot ini diklaim mengandung teknologi resap maksimal kulit Jadi dia dapat meresapkan cairan skincare dengan maksimal ke wajah Terus dapat melakukan tepuk-tepuk dan masker wajah meskipun dengan cairan skincare yang lebih sedikit Atau bahkan setengah dari biasanya Rahasia lain dari Silkot ini, dia mengandung bahan yang lembut di kulit Berbahan lembut dan halus yang katanya tuh belum ada sebelumnya Jadi dia dapat merawat kulit secara halus dan lembut Itu dia klaim dari Silkot Di dus ini juga ada cara pake Silkot dan bakal kita praktekin langsung Pertama kita ambil Silkotnya, bentuknya kayak gini Cara pakenya, kita masukkan 3 jari kesini Diselipin gitu Terus tuangkan skincare secukupnya Misalnya ini ya, skincare dituang Dan bisa kita langsung tepuk-tepuk Ke wajah Bisa juga untuk menghemat Kalau misalnya nggak akan dijadiin masker, kan dia tinggal di sobek Tinggal di sobek, kita pake satu lembar aja Disini sekarang udah ada beberapa tools yang biasanya dipake atau secara umum sering banget dipake untuk menggunakan skincare Yang pertama, kapas Kapas kecantikan ini banyak banget mereknya, banyak banget pilihannya Bentuknya juga ada yang bulat Disini aku pernah pake yang merek Indomaret Aku pernah beli beberapa kali Karena aku ngerasa ini kapas paling lembut dan paling nyaman yang pernah aku pake Disini keterangannya lebih aman dan nyaman Terbuat dari 100% kapas murni Dengan daya serap yang lebih baik Dan nyaman untuk perawatan kulit wajah Aman untuk mengangkat sisa kosmetik Pembersih cat kuku, lotion, dan cream Lembut untuk permukaan kulit baik Dan ini Yang kedua, aku juga pernah pake tisu Karena aku ngerasa, wah kayaknya Kapas juga masih terlalu kasar untuk kulit aku Jadi aku pake tisu Disini aku pake tisu wajahnya Guardian Soft and smooth, lembut dan halus Disini juga ada keterangannya Kalau Guardian tisu wajah ini memberikan kelembutan dan daya serap yang baik Untuk kebutuhan diri maupun keluarga anda Jadi mungkin ini lebih general sih Kebutuhannya atau fungsinya Dan yang terakhir Aku beralih ke silcote ini sekarang Silcote Maximizer Cotton Buat ngebandingin daya serapnya Aku juga udah siapin betadine Pertama aku mau percobaan di kapas dulu yang Indomaret Kapas Indomaret tebalnya satu lembar segini Kita coba Kasih satu tetes Untuk satu tetes emang sih nyerp sampai belakang Cuman permukaannya juga gak terlalu basah Masih tetep agak kering Untuk pemakaian skincare biasa pun Atau misalnya aku pakai toner, pakai micellar water Kadang aku juga lebih sering sih sebenernya Kapasnya tuh dibagi dua Soalnya biar lebih tipis Nah baru ini kerasa di tangan tuh kelihatan Ada betadine nya ya Yang pertama Lanjut aku mau cobain di tisunya Guardian Karena tisu terlalu tipis Biasanya aku lipat lagi Kayak gini Dikasih satu tetes Ini sama kayak kapas Nyerepnya banyak Cuman bedanya kalo tisu tuh langsung nyebar gitu Aduk ke samping Kalo kapas kan nembus gitu Ke belakangnya tuh nembus Kalo ini langsung nyebar ke samping Sebenernya kalo boros-borosan Aduk boros Sebenernya sama aja Antara tisu maupun kapas sama-sama boros Menurut aku Cuman kalo tisu tuh Menurut aku lebih halus permukaannya Dan yang terakhir Aku mau cobain silkot Nah Silkot itu satunya tuh dua lembar Tapi bisa di sobek Gampang pake ini Ini cukup satu tetes Tangan aku udah mulai kerasa lebih basah Tuh lebih banyak Nempel ke tangannya Packaging silkot Menurut aku unik banget Jadi Ini tuh dusnya bisa dibuka tutup Disini Ada Semacam Cetrekan gitu Dan gak kayak skincare lainnya Gak cuman sekedar dus biasa Tapi ini emang bisa dipake Kalo misalnya mau dipake tinggal dibuka Kalo udah dipake tinggal ditutup lagi Terus bentuknya juga kotak gini Jadi memudahkan kita untuk simpen di beja Juga keliatannya jadi rapi Kapasnya pun halus banget Lembut Mirip kayak kain-kain buat baju bayi Kalo misalnya baju bayi Kalo dipegang tuh suka halus lembut gitu ya Nah ini pun kayak gitu Jadi buat yang kulitnya sensitif Dan lagi nyari kapas Yang sekiranya bakal cocok buat muka Gak terlalu kasar Menurut aku silkot ini pilihan yang tepat Dan yang terakhir Yang paling aku suka dari silkot Dia bener-bener menghemat skincare aku Biasanya kalo misalnya pake micellar water nih Terus aku pake tisu Aku tuh suka pake Nya tuh bar-bar gitu Uh berapa kali gitu Dituangin Sampai kapasnya tuh Kerasa Eh sampai tisunya tuh Kerasa basah Pas pake silkot Aku kayak gitu juga Karena aku kebiasaan ditisu kan Tahunya Si silkotnya tuh udah basah banget Karena silkot tuh gak membutuhkan banyak skincare Dia gak meresap skincare terlalu banyak Makanya ini bisa ngehemat skincare kita Buat yang pake hydrating tonernya Hatomugi Ini tuh adalah kombinasi yang pas Jodoh banget buat dipake maskeran Karena Hatomugi ini kan bisa dipake buat masker Dan ini juga bisa dipake untuk meresapkan masker wajah Untuk dipakein masker ini cocok Kalo kita punya silkot Kita gak butuh lagi compress mask Atau seat mask yang kosongan gitu Untuk maskeran Jadi pakeinnya aja udah cukup Sama pake Hatomugi Tapi buat klaim silkot yang bisa ngejaga kelembapan kulit lebih lama Aku gak begitu ngerasain efeknya Aku ngerasa sama aja Sama kaya kalo misalnya pake tisu atau pake kapas Cuman yang pasti silkot ini beneran bisa menghemat skincare Dan juga ini tuh lembut banget Biasanya aku pake kapas Pas pake diselar water sebagai first cleanser Dan juga pas pake toner Toner ini ada dua Ada exfoliating toner Ada juga hydrating toner Untuk exfoliating toner Meskipun itu tuh semikal expo Tapi menurut aku Emang kapas tuh masih dibutuhin Apalagi silkot ini permukaannya halus dan lembut banget di kulit Untuk hydrating toner Aku pribadi kadang pake kadang engga Tergantung mood Apalagi Hatomugi juga kan ada kemasan yang pake spray gitu Jadi tinggal langsung di spray kayak face mist gitu Dan didiemin nanti juga nyerap Oh iya untuk beli dimana dan harganya berapa Aku beli di Sosiola Aku beli 3 box ini Cuman Rp14.000 aja Rp14.000 loh Padahal harga normalnya tuh Ini satunya tuh Rp28.000 gitu kalo gak salah Cuman aku waktu itu dapet pas lagi promuan Karena Sosiola tuh sering banget ada promo besar-besaran gitu Jadi kalo misalnya ada yang mau beli di Sosiola Bisa langsung klik linknya di description box Aku juga bakal kasih link untuk daftar Soko Soko tuh komunitas beauty gitu dari Sosiola Dan dari sana kita juga sering dapet poin-poin yang bisa kita belanjain di Sosiola Makanya cepet join Soko nya dan cepet belanja silkot di Sosiola Bye